Informasi pertama, Saudara. Polrestabes Medan, Sumatera Utara, menggagalkan upaya peredaran 68 kg narkotika, jenis sabu yang dipasok dari Malaysia. Ketika menggagalkan upaya peredaran narkoba ini, polisi terpaksa menabrak mobil pelaku setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. 68, 68, 68. Visual yang Anda saksikan, sesaat setelah polisi menabrakkan mobil yang dikendarai dengan mobil pelaku di Jalan Lintas, Sumatera, kawasan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari dalam mobil didapati tiga karung berisi puluhan bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas ke dalam bungkusan teh dengan berat total mencapai 68 kg. Sabu dibawa dua orang yang menurut rencana akan diedarkan di Provinsi Riau. Barang bukti ini, ini kita juga dari, tetap dari luar, barangnya dari Malaysia. Ini untuk PKP penangkapannya sendiri, diduga barangnya akan dikirim ke Riau. Jadi perjalanan kita tangkap di Labuan Batu Utara, di Labuan. Yang ini tentunya hasil pengembangan juga dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya di Polis Katus Medan. Dalam rekaman video dari Dit Narkoba Polda, Sumatera Utara, polisi menggagalkan upaya peredaran 50 kg narkotika jenis sabu di Kota Medan. Satu kurir yang diduga, bagian dari Sindikat Narkoba Jaringan Internasional, ditangkap. Polisi menyita tiga karung narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan teh berbobot sekitar 50 kg. Polisi kini mencari pemasok dan calon pembeli sabu. Polisi kini mencari pemasok yang dikemas pemasok atau situasi ketika temple ào selamat menikmati